Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun anda berada Kembali berjumpa dengan saya melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometrika dasar Saudara pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menurunkan rumus nilai konstanta dan koefisien model regresi sederhana dan model regresi berganda Pada hari ini kita akan melakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi linear berganda dengan 2 variable bebas atau dengan model regresi 3 variable Nah data yang akan kita simulasikan pada hari ini adalah dengan menggunakan data cross section Nah jadi kalau kita kembali pada hasil penurunan rumus yang kita lakukan sebelumnya Bahwa nilai konstanta dan parameter yang kita turunkan dengan menggunakan metode ordinary lay square ada 2 yaitu ada rumus panjang dan ada rumus pendek Untuk lebih sederhananya kita akan menggunakan rumus pendek dalam melakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien model regresi 3 variable Sehingga nilai konstantanya kemarin kita sudah dapatkan adalah B0 sama dengan rata-rata Y dikurangi dengan perkalian B1 dan rata-rata X kurangi dengan B2 kali dengan rata-rata X2 Sedangkan nilai koefisien regresinya yang pertama B1 adalah hasil bagi antara perkalian atau jumlah perkalian X1 dengan Y Kalikan dengan X2 kuadrat dijumlahkan Lalu hasil perkalian ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara jumlah perkalian X2 dengan Y Kita kalikan dengan lagi jumlah perkalian X1 dengan X2 Setelah itu selesaikan persamaan di pembilangnya baru kita bagi dengan penyebutnya adalah Jumlah perkalian X1 kuadrat jumlah perkalian X2 kuadrat kita kalikan Lalu kita kurangkan dengan nilai jumlah perkalian X1 X2 yang kita kuadratkan Nah inilah formula untuk mencari nilai B1 Sedangkan formula untuk mencari B2 adalah ini Oleh karena itu kita harus pahami bahwa nilai B1 dan B2 Yang kita hitung dan romos pendek ini ada catatannya bahwa Nilai X berarti X1 adalah X1 besar dikurang dengan rata-rata X Dan Y kecil adalah Y besar dikurang dengan rata-rata Y Nah untuk mencarinya tentu kita akan atau mencari nilai B1 B2 dan B0 ini Tentu lebih mudah kita menggunakan alat bantu tabel Dimana kita akan membentuk kolom-kolom baru dari data yang tersedia Sesuai dengan kebutuhan pada romos ini Yang pertama adalah kolom perkalian antara X1 kecil dan Y Kemudian kolom perkalian X2 dan Y Lalu kolom perkalian X1 dan X2 Kemudian kolom X1 kuadrat dan kolom X2 kuadrat Setelah itu baru kita bisa mencari nilai dari konstanta dan koefisien mode regresi 2 variable bebas Agar lebih operasional mari kita lihat contoh kasus dengan Ada 2 variable bebas yang mempengaruhi 1 variable terikat Dimana variable terikat adalah tabungan yang kita beri notasi Y Kemudian pendapatan yang kita beri notasi X1 dan kekayaan kita beri notasi X2 Dari 10 orang responden yang kita survei Jadi data ini kita bisa modelkan dengan menggunakan landasan teori-teori tabungan Bahwa tabungan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat kekayaannya Nah oleh karena itu maka kalau kita modelkan dengan model regresi berganda 2 variable bebas Berarti kita harus mencari nilai konstanta B0, koefisien B1, dan B2 Nah caranya adalah dengan menggunakan formula sebelumnya Atau kalau kita ulang datanya kurang lebih seperti ini Jadi karena kita akan menggunakan rumus pendek maka kita perlu mencari nilai rata-rata X dan rata-rata Y Oleh karena itu di tabungan ini saya tambahkan jumlah dari Y, Y, X1, dan X2 Kemudian rata-rata Y, rata-rata X1, dan rata-rata X2 Setelah dapatkan kolom ini maka selanjutnya kita membentuk kolom Y kecil, X1 kecil, dan X2 kecil Kita mulai dari Y kecil Y kecil ini kita peroleh dari selisih antara nilai-nilai Y besar dengan rata-ratanya Jadi min 0,465 kita peroleh dari 0,5 kurangkan dengan 0,965 Seterusnya min 0,315 kita peroleh dari 0,65 kurangi dengan 0,965 Dan seterusnya sampai responen ke 10 0,635 kita peroleh dari 1,6 kurangi dengan 0,965 Jadi kolom ini adalah nilai-nilai Y kecil Setelah dapat di kecil kita cari nilai X1 kecil Dengan cara yang sama, X1 kecil ini kita hitung dengan Menselisihkan nilai-nilai X1 dan rata-rata X1 Jadi min 1,25 kita peroleh dari pengurangan antara nilai 2 dengan rata-ratanya 3,25 Dan seterusnya Kemudian nilai X2-nya atau X2 kecil kita peroleh dari Selisih antara nilai-nilai X2 dan rata-rata X2 Misalnya bahwa min 29 kita peroleh dari 20 kurangi dengan 49 Kemudian 27 kita peroleh dari selisih antara 76 kurangi dengan 49 Setelah kita dapatkan nilai Y kecil, X1 kecil dan X2 kecil Maka kita perlu mengalihkan Y kecil dengan X1 kecil Oleh karena itu kita bentuk kolom baru Yaitu X1, Y1 atau X1 dengan Y X1 kecil dan Y Jadi kita klikkan nilai-nilai Y kecil dan X1 Min 0,465 kali kanan min 1,25 adalah 0,5813 Kemudian min 0,315 kali kanan min 1 adalah positif 0,315 dan seterusnya Kalau dijumlahkan seluruhnya adalah 2,495 Jumlah perkalian X1 kecil dengan Y Lalu kita perlu lagi atau kita butuhkan perkalian antara X2 kecil dengan Y kecil Jadi nilai-nilai Y kita kalikan lagi dengan X2 Min 0,465 kali kanan min 29 adalah positif 13,485 Kemudian min 0,315 kali kanan min 24 adalah positif 7,56 dan seterusnya Dan kalau kita jumlahkan kita peroleh 54,5 Lalu apalagi yang kita perlukan Kolom yang selanjutnya adalah Kolom perkalian antara X1 dengan X2 Oleh karena itu kita bentuk kolom baru lagi X1 dan X2 Jadi kita peroleh dari Min 1,25 kali kanan min 29 Adalah positif 36,25 Lalu min 1 kali min 24 adalah positif 24 dan seterusnya Kalau dijumlahkan Nah jumlah perkalian X1 dan X2 adalah 144,05 Nah ada lagi 2 kolom lagi yang harus kita bentuk dari data ini Agar kita bisa menghitung nilai konstanta koefisien dan X1 dan X2 Maka kita membutuhkan jumlah perkalian Atau jumlah kuadrat dari X1 dan jumlah kuadrat dari X2 Kita mulai dari jumlah atau nilai X1 dikuadratkan Jadi X1 ini kita kuadratkan Min 1,25 kuadrat adalah 1,5625 Min 1 kuadrat adalah positif 1 Min 0,65 kuadrat adalah 0,4225 dan seterusnya Kalau dijumlahkan adalah 6,56 Kolom terakhir adalah kolom kuadrat dari X2 Jadi nilai-nilai X2 kita kuadratkan Min 29 dikuadratkan adalah positif 841 Min 24 dikuadratkan adalah 576 dan seterusnya Jumlahnya adalah 3190 Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada formula yang kita turunkan Yaitu bahwa nilai B1 formula yang ini Kita perlu mengalihkan jumlah perkalian antara X1 dan Y Jumlahnya kita kalihkan dan jumlah X2 yang kita kuadratkan Kalau kita kembali kepada tabelnya Berarti kita perlu mengalihkan jumlah perkalian X1 dengan Y adalah 2,495 Kalihkan dengan jumlah X2 kuadrat adalah 3190 Nah, ini berarti Kemudian kita perlu lagi mengalihkan jumlah X2 kali Y Jumlahnya kita kalihkan dengan jumlah X1 kali X2 Berarti kalau kita kembali kepada tabelnya Jumlah perkalian antara X2 dengan Y adalah 54,5 Jumlahnya kita kalihkan dengan jumlah perkalian atau jumlah X1 kuadrat Atau jumlah perkalian X1 dengan X2 X1 dengan X2 perkalian ini jumlahnya adalah 144,05 Oke, setelah itu maka kita masukkan semua angka-angka dari tabel tersebut ke dalam formula Maka angka-angkanya kurang lebih seperti ini Setelah kita sederhanakan, kita kalikan ya 2,495 x 3190 Ya, lalu 54,5 x 144,05 dan seterusnya Penyederhana ini Ya, jadi ketika kita kurangkan Maka B1 itu adalah hasil bagian Ini adalah antara 108,32 dengan 176 Atau nilainya adalah positif 0,6155 Berarti nilai koefisien yang pertama adalah 0,6155 Setelah dapatkan nilai koefisien yang pertama Maka cari nilai koefisien yang kedua dengan rumus Ya, lalu dengan cara yang sama Kita ambil dari tabel yang telah kita isi sebelumnya Ya, kita masukkan ke dalam rumus Maka kurang lebih datanya seperti ini Ya, oke Lalu kita sederhanakan Maka kita akan memperoleh seperti ini Ya, jadi kalau kita selisihkan pembilangnya Diperoleh sebesar min 1880 Saya ulang Min 1000 Eh, 1,8847 Ya, kita bagi dengan positif 176 Hasilnya lah min 0,0107 Berarti inilah nilai koefisien B2 Setelah dapat nilai koefisien B1 dan B2 Baru kita bisa mencari nilai konstanta Bahwa konstanta sama dengan Yaitu rata-rata Y kurangi dengan Perkalian B1 dan rata-rata X1 Kurangi dengan B2 Kalikan rata-rata B2, X2 Atau kalau kita masukkan ke dalam rumus Maka inilah angka-angkanya Ya, atau kita sederhanakan Kurang lebih seperti ini Ya, sehingga kita bisa memperoleh nilai konstantanya Ini adalah min 0,5106 Atau kalau kita formulasikan Atau kita rangkum semua hasil estimasi kita Kita peroleh nilai persamaan regresi Ini adalah nilai regresi Atau persamaan regresi yang kita prediksi Jadi Y hat adalah Min 0,5 0,5106 Tambahkan 0,6155X1 Kurangi dengan 0,01707X2 Jadi inilah cara Melakukan perhitungan nilai konstanta Dan koefisien regresi Model regresi linear berganda Dengan dua variable bebas Sudah setelah kita melakukan Simulasi perhitungan nilai konstanta Dan koefisien regresi Model regresi Dengan tiga variable Atau dengan dua variable bebas Maka selanjutnya Kita akan coba lakukan Simulasi perhitungan nilai konstanta Dan koefisien regresi Dengan jumlah k variable Nah, caranya adalah Kita sudah turunkan kemarin Dan menggunakan penekatan matrik Dimana nilai konstanta Dan koefisien regresi Kita hitung dan rumus Dari hasil penurunan yang kita lakukan Sebelumnya Adalah Vektor P P ini disini sudah masuk Di dalamnya adalah Konstanta dan koefisien Karena adalah Vektor kolom Adalah Hasil bagi antara Perkalian antara matrik X transpos dengan vektor Y Kita bagikan dengan hasil kali Matrik X transpos dengan matrik X Nah, supaya bisa dioperasionalkan Maka ini kita naikkan ke atas Yaitu kita inversekan Perkalian antara matrik X transpos dengan matrik X Sehingga Rumusnya adalah Inverse dari X transpos kali X Kalikan dengan X transpos kali Y Atau Y vektor Vektor Y Nah, operasionalnya adalah Pertama Kalikan dulu dengan Antara transpos X dengan X Setelah kita peroleh perkaliannya Kita Apa Kita cari nilai inverse-nya Setelah itu Kita cari lagi Perkalian antara X transpos dengan vektor Y Hasil perkalian ini Kita kalikan dengan perkalian ini Itulah nilai Vektor P Ya, jadi nantinya Dalam bentuk vektor kolom Oke Agar lebih pahamnya Mari kita gunakan Contoh soal yang Kita gunakan sebelumnya Yaitu Dengan data cross-section Nah, untuk lebih mudahnya Kita coba gunakan Excel Untuk menghitungnya Nah, pertama Kita ketahui bahwa data yang ini ya Data yang telah diketahui Dari soal sebelumnya Maka dari data ini Kita bentuk matriknya Matrik X-nya adalah ini Ya, ini kita peroleh dari Nilai-nilai variable X1 Dan nilai-nilai variable X2 Sedangkan satu ini adalah Mewakili nilai Nilai konstantannya Ya, kalau kita kembali kepada Modul regresi Liniar sederhana berganda Nah, sedangkan nilai inilah Vektor Y Jadi, ini kita baca adalah Matrik X Sedangkan ini adalah Vektor Y Oke, matrik X ini ketika kita Transpose-kan Maka hasilnya seperti ini Ya, baris jadi kolom Kolom jadi baris Oke, jadi Karena disini kita membutuhkan Perkalian antara X-transpose Dengan Vektor Y Maka matrik X-vektor atau Transpose ini Ya, kita kalikan dengan Vektor Y Jadi, prinsip ini adalah Kali atau baris Kali kolom Atau secara operasional Matriknya kita hitung Dengan Excel Dan cara rumus begini Jadi, 1 x 0,5 adalah 0,5 Tambah lagi dengan 1 x 0,7 Sama ada 0,7 Tambah lagi dan seterusnya Oke, itulah nilai Vektor X Y Atau matrik X Dengan Vektor Y Sedangkan yang kedua ini Kita kalikan Baris kedua Dengan kolom ini Ya Dengan cara yang sama Kita juga terapkan Untuk baris yang ketiga Dari matrik X Transpose-nya Kita kalikan dengan Vektor Y Oke, setelah kita dapatkan itu Maka kita boleh simpan dulu Ya, kita akan gunakan nanti Lalu kita cari Nilai X Transpose Kita kalikan dengan X Atau matrik X Ya, jadi Kalau ini tadi adalah matrik X X Transpose-nya lah ini Ya, kita kalikan Prinsipnya sama Yaitu kolom Kali baris ya Saya ulang Baris kali kolom Ya, tidak terbalik ya Sekali lagi Baris kali kolom Jadi, baris pertama Kalikan dan kolom pertama Nah, inilah dia Ya, jadi 1 X 1 1 Tambah 1 X 1 1 Tambah Berarti 2 Ya, 3 dan seterusnya Nah, ini 10 Nah, ini 10 hasilnya Kemudian Baris pertama Kalikan dan kolom kedua Ya, ini hasilnya Kalikan lagi baris pertama Dengan kolom ketiga Ini hasilnya Ini hasilnya Kemudian kolom kedua Dengan baris pertama Ini hasilnya Dan seterusnya Setelah kita dapatkan Nilai matrik X Transpose kali Y X kali X Saya ulang X Transpose kali X Maka, selanjutnya Kita cari nilai Adjoin Dari ini Ya, karena Untuk mencari Inverse-nya Rumusnya adalah Seperdeterminan Kali Adjoin Ya Jadi Itulah langkah-langkahnya Dan seterusnya Ya Baru kemudian kita bisa dapatkan Nilai konstanta Koefisien Dan Atau koefisien Meregresi Dengan K Variable Sampai jumpa